Petualangan militer Yevgeny Prigozhin dan Wegner harus diakui telah memunculkan sejumlah dampak dan pemerintah Rusia terlihat berusaha untuk meredam efek tersebut. Pada Senin 26 Juni 2023, Kementerian Pertahanan Rusia merilis video yang menampilkan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengunjungi pasukan yang terlibat dalam operasi militer di Ukraina. Ini adalah penampilan pertama Shoigu setelah bos tentara bayaran Wegner Yevgeny Prigozhin melancarkan apa yang disebut Vladimir Putin sebagai pemberontakan pada Sabtu. Langkah yang berakhir tiba-tiba setelah kesepakatan yang dicapai. Salah satu pemicu aksi Prigozhin adalah masalah Shoigu. Pemimpin Wegner ini menyebut Shoigu harus bertanggung jawab atas kematian personil Wegner akibat serangan yang dilakukan di kamp militernya. Selain Shoigu, Prigozhin juga menuntut kepala staf gabungan Jendral Valery Gerasimov untuk dipecat dan diadili. Dua pejabat tinggi ini memang telah lama menjadi sasalan kritik dan makian Prigozhin. Dalam video yang dirilis, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Shoigu mengunjungi pos komando garis depan. Shoigu mendengarkan laporan Komandan Distrik Militer Barat, Kolonel Jendral Yevgeny Miki Vorov tentang situasi terkini. Video ini dirilis di tengah rumor santer di kalangan blogger militer Rusia yang mengatakan Shoigu dan Gerasimov telah dipecat. Bahkan ada yang mengatakan keduanya telah ditahan. Rumor yang jelas muncul sebagai akibat dari aksi Prigozhin. Media dan sejumlah blogger Rusia juga menyebutkan Alexei Diumin, gubernur wilayah Tula akan menggantikan Shoigu sebagai Menteri Pertahanan. Diumin pernah bekerja sebagai pengawal Putin dari tahun 1999 hingga 2007. Sedangkan Jendral Sergei Solovikin disebut akan menggantikan Gerasimov. Dengan video ini, Kementerian Pertahanan Rusia ingin mengatakan Shoigu masih tetap menjalankan tugasnya. Kementerian Pertahanan tidak menyebutkan kapan video diambil. Tetapi untuk alasan yang tidak diketahui, Kementerian Pertahanan mengaburkan arologi Niki Vorov yang terlihat dalam rekaman. Keremin pada Senin Malam Waktu Rusia juga merilis video singkat yang menunjukkan Putin mengadakan pertemuan dengan Kepala Dinas Keamanan Rusia. Salah satu yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Ini juga menunjukkan bahwa Putin masih mempertahankan Shoigu di posisinya. Tidak ada penjelasan tentang hasil dari pertemuan tersebut. Putin dilaporkan juga telah berbicara dengan beberapa para pemimpin negara. Keremin mengatakan Presiden Rusia telah melakukan panggilan telepon dengan Presiden Iran Ibrahim Raisi. Presiden Iran disebut menyatakan dukungan penuh untuk kepemimpinan Rusia sehubungan dengan peristiwa 24 Juni. Itu adalah salah satu dari sedikit panggilan telepon yang diketahui Presiden Rusia dengan para pemimpin asing setelah akhir pekan. Putin juga dilaporkan telah menelpon Emir Qatar, Sheikh Tamin bin Hamad Altani. Keremin mengatakan bahwa Sheikh Tamin menyatakan dukungan atas tindakan Putin dalam menangani percobaan pemberontakan bersenjata yang terjadi pada hari Sabtu. Sementara pernyataan resmi, Qatar mengatakan dalam pembicaraan tersebut keduanya membahas perkembangan terbaru di Rusia dan menyerukan penyelesaian perbedaan melalui dialog serta cara diplomatik. Selain itu juga meminta Moskow untuk menyelesaikan persilisian internasional dengan cara damai dan mencegah ekskalesi lebih lanjut di lapangan. Sheikh Tamin juga memperbarui posisi negara Qatar yang menyerukan perlunya menghormati kedaulatan Ukraina dan integritas teritorial dalam perbatasan yang diakui secara internasional. Kedua pemimpin sepakat untuk mempertahankan kontak di masa depan. Apapun itu, Putin jelas mencoba meredam efek dari pemberontakan Wagner yang mungkin muncul di kalangan para pemimpin negara, terutama yang selama ini memiliki hubungan dekat dengan Moskow. Langkah menghubungi para pemimpin dunia jelas penting bagi Putin. Karena bagaimanapun pemberontakan singkat Wagner yang nyaris mencapai Moskow telah mengundang kekagetan dan kebingungan berbagai pihak. Banyak yang menyebut apa yang terjadi menunjukkan kredibilitas Putin telah turun dan juga menunjukkan bahwa pemerintahnya sekarang dalam posisi lemah. Putin harus melawan pendapat itu dengan menghubungi langsung para pemimpin negara sahabat. Di bagian lain, Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin juga mencoba ikut meredam suasana. Dia mengeluarkan pernyataan yang mendesak orang-orang untuk berkumpul di sekitar Vladimir Putin. Mishustin mengakui Rusia saat ini sedang menghadapi tantangan terhadap stabilitasnya dan harus tetap bersatu. Dia mengatakan hal utama dalam kondisi sekarang ini adalah memastikan kedaulatan dan kemerdekaan negara, serta keamanan dan kesejahteraan warga. Komentarnya muncul setelah Putin mengatakan pada hari Sabtu bahwa pemberontakan oleh Wagner telah mengancam keberadaan Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga telah mengeluarkan pernyatanya. Dia mengatakan Rusia sedang menyelidiki apakah Dinas Intelijen Barat terlibat dalam peristiwa yang terjadi di Rusia pada Sabtu. Namun dia mencatat bahwa Duta Besar Amerika untuk Rusia memberi isyarat bahwa Washington tidak ada hubungannya dengan peristiwa tersebut. Pada hari Senin, sejumlah media pemerintah juga mengangkat laporan yang mengatakan bahwa Prigoshin tetap diselidiki karena menghasut pemberontakan bersenjata. Kantor Berita Tas mengutip sumber di Kantor Kejaksaan Agung Rusia melaporkan penyelidikan kasus kriminal yang melibatkan Yevgeny Prigoshin masih aktif. Pernyataan ini berbeda dengan apa yang disampaikan jurubicara Kremlin Dmitry Peskov yang mengatakan, sebagai kompensasi penarikan pasukan Prigoshin akan bebas dari segala tuntutan hukum, termasuk pencabutan tuduhan menyerukan pemberontakan bersenjata. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko juga mengakui bahwa kasus pidana terhadap Prigoshin akan dibatalkan. Namun baik Prigoshin maupun layanan persenya tidak mengkonfirmasi kesepakatan tersebut. Pengampunan Prigoshin memang memunculkan sejumlah protes dari para ultranasionalis, termasuk mantan anggota FSB Igor Gyrkin. Dia menyebut sangat aneh ada orang yang paginya disebut pemberontak tetapi pada hari yang sama dia kemudian diampuni. Menurut Gyrkin, sikap ini menunjukkan ketidakmampuan Putin untuk menegakkan aturan. Bahkan mantan komandan militer Republik Raya Donetsi itu menyalankan Putin untuk mundur. Sementara itu di saat Rusia disibukkan dengan urusan internal, pihak Ukraina merilis video kunjungan Presiden Volodymyr Yelensky ke unit-unit garis depan yang bertempur di wilayah Bahmut. Lieutenant General Alexander Shisky, Komandan Angkatan Derat Ukraina memberi pengarahan kepada Yelensky tentang situasi operasional di garis depan. Yelensky kemudian mengambil kesempatan untuk berbicara dengan para prajurit, menganugerahkan penghargaan kepada mereka dan mengungkapkan keinginannya agar mereka tetap sehat dan menang. Yelensky juga berhenti di pom bensin di Oblast Donetsk di mana dia berbagi kopi dengan tentara yang sedang bertugas. Ukraina seperti ingin mengatakan kepada Rusia bahwa mereka jauh lebih bersatu dalam menghadapi perang yang telah berlangsung sekitar 17 bulan tersebut. Pada intinya, pemerintah Rusia masih harus bekerja keras untuk meredam dampak dari aksi Brigosin dan Wegner. Rakyat Rusia sepertinya tidak akan percaya jika dikatakan bahwa apa yang terjadi adalah sandiwara dan taktik perang. Demikian sahabat jad, tanpa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam. Fly like a falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!